Terima kasih telah menonton Jawaban yang benar adalah A. Kedaulatan negara mengacu pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat. Ini berarti bahwa dalam sistem kedaulatan, kekuasaan negara berasal dari rakyat dan pemerintah mendapatkan wawonannya dari kehendak rakyat, yang diwakili melalui berbagai mekanisme seperti pemilihan umum. 2. Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara? A. Presiden, B. Panglima TNI, C. Kapolri, D. DPR Jawaban yang benar adalah C. Tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara umumnya ada pada Kapolri. Meskipun peran TNI juga berperan dalam aspek pertahanan negara, Kapolri lebih fokus pada menjaga keamanan dalam negeri dan ketertiban umum. 3. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kepada warga negara dalam bidang A. Hak mengemukakan pendapat, B. Hukum dan peradilan, C. Hukum dan pemerintahan, D. Hukum dan kebudayaan. Jawaban yang benar adalah C. Dalam pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia diberikan jaminan dalam bidang hukum dan pemerintahan. 4. Apakah yang menjadi dasar utama bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembukaan WUD 1945, D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jawaban yang benar adalah B. Dasar utama bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi dasar bagi negara Indonesia yang menetapkan landasan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga menjadi dasar filsafat negara, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi formal Indonesia. 5. Bagaimana kedudukan WUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia? A. Sebagai hukum tertinggi, B. Sebagai hukum kedua setelah hukum adat, C. Sebagai hukum biasa, D. Tergantung pada keputusan Presiden. Jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ini berarti bahwa segala peraturan perundang-undangan lainnya harus sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam WUD 1945. WUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara serta hak dan kewajiban dasar warga negara. 6. Fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah A. Menyusun Undang-Undang B. Menetapkan kebijakan luar negeri C. Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden D. Membuat peraturan daerah Jawaban yang benar adalah C. Fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MPR memiliki peran penting dalam menetapkan Presiden dan Wakil Presiden setiap periode kepresidenan berdasarkan hasil pemilihan umum atau pemilihan anggota legislatif. 7. Apa yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat? A. Kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah B. Kekuasaan tertinggi berada pada raja atau monarki C. Kekuasaan tertinggi berada pada rakyat D. Kekuasaan tertinggi berada pada militer Jawaban yang benar adalah C. Asas kedaulatan rakyat mengacu pada kekuasaan tertinggi yang berada pada rakyat. Dalam asas ini, kekuasaan negara berasal dari dan dipegang oleh rakyat, serta diekspresikan melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum atau perwakilan dalam lembaga legislatif. 8. Bagaimana kedudukan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi? A. Tidak penting B. Tertinggi C. Terbatas D. Ditentukan oleh pemerintah Jawaban yang benar adalah B. Dalam sistem demokrasi, kedudukan kedaulatan rakyat biasanya dianggap sebagai yang tertinggi. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari dan diperoleh dari kehendak rakyat. Dalam demokrasi yang sehat, kebijakan dan keputusan pemerintah seharusnya mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. 9. Apakah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia? A. Hukum Adat B. Hukum Internasional C. Undang-Undang Dasar 1945 D. Perjanjian Antar Negara Jawaban yang benar adalah C. Landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta nilai-nilai yang menjadi dasar bagi negara tersebut. 10. Apa peran dari lembaga peradilan dalam menjaga kedaulatan negara? A. Menetapkan kebijakan negara B. Menjaga keamanan nasional C. Menegakkan hukum D. Membentuk undang-undang Jawaban yang benar adalah C. Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui menjalankan fungsi utamanya, yaitu menegakkan hukum. Ini dilakukan dengan cara menegakkan hukum, lembaga peradilan bertugas untuk menegakkan keadilan dengan menerapkan hukum yang berlaku dalam negara. Terima kasih telah menonton!